Nurul Azizah 23 tahun Bidan Asal Madiun Jawa Timur dilaporkan hilang di Bogor, Jawa Barat sejak Kamis 11 Agustus 2022. Nurul Azizah yang bekerja di Klinik Rumah Sehat Bunda Bogor tidak diketahui keberadaannya hingga saat ini. Pihak pengelola Klinik Rumah Sehat Bunda Bogor telah melaporkan hilangnya Nurul Azizah ke polisi. Supriyadi, pengelola Klinik Rumah Sehat Bunda Bogor menceritakan kronologi hilangnya Nurul Azizah. Dikatakan, awalnya Nurul yang tinggal di perumahan Atsiri Permai Jalan Lada Raya No. 19 Desa Ragajaya Kecamatan Bojonggede, Kabupaten Bogor pamit pergi ke Sukabumi pada Kamis 11 Agustus 2022 pukul 15.30 waktu Indonesia Barat. Tetapi sampai malam dia belum juga kembali. Awal mula saya curiga pergi dengan teman dekatnya tetapi kecurigaan itu tertepis karena kami berhasil menemui teman dekat Nurul dan dapat kami pastikan dia tidak bersama Nurul. Jelas Supriyadi saat dihubungi surya.co.id via sambungan telepon Rabu 24 Agustus 2022. Menurut Supriyadi, selama beberapa hari ini pihaknya telah melakukan upaya pencarian secara mandiri kami koordinasi dengan pihak KAI dan menelusuri CCTV stasiun tetapi tidak ditemukan rekam jejak nomor induk keberdudukan atau NIK atas nama Nurul Azizah katanya. Setelah pencariannya tak membuahkan hasil Supriyadi lalu melaporkannya ke polisi pada Sabtu 20 Agustus 2022. Laporan polisi juga sudah kami buat dan kami menunggu hasilnya juga jelas Supriyadi. Laporan Supriyadi ke Polres Metro Depok bernobor LOP-B-356-8-2022-SPKT-Polres Metro Depok-Polda Metro Jaya. Supriyadi berharap Nurul segera kembali dan apabila ada yang melihat keberadaannya dapat menghubungi kantor polisi terdekat. Identitas Nurul dan fotonya sudah kami sebarkan ke berbagai media sosial. Kami berharap Nurul dapat kembali dalam keadaan sehat seperti sedia kalah tandasnya.